Jangan lupa subscribe untuk konten keinginan yang lebih kuat Jangan lupa subscribe channel ini Buku ini, yang menciptakan tujuannya buku ini Si bukunya atau yang menciptakan buku? Yang menciptakan buku Manusia, yang menciptakan tujuannya siapa? Manusianya, si orangnya, si Ali atau yang menciptakannya? Jadi makanya disebutnya to discover atau menemukan tujuan hidup Bukan menciptakan Kalau menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada Tapi kalau menemukan itu sudah ada tapi belum ketemu Tugas kita adalah untuk menemukan tujuan kita yang diciptakan oleh Tuhan Kemudian untuk menjalaninya Jadi kalau diciptakan itu goals Dan bukan goals tidak penting Goals amat sangat penting Target itu amat sangat penting Tapi punya fungsi yang berbeda dalam kaitannya dengan tujuan hidup kita Fungsinya goals atau target adalah untuk mengukur Seberapa baik kita menjalani tujuan kita Misalnya, saya membuat target, membuat goals Tahun ini ada 10 juta orang misalnya Yang bisa saya bantu untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka Di akhir tahun ini saya evaluasi Tercapai atau tidak target yang saya ciptakan tadi Nah tercapai atau tidak hanya 10 juta tadi Itu mengukur seberapa baik tahun ini saya menjalani tujuan saya Tapi angka 10 juta itu bukan tujuan hidup saya Jadi jangan sampai kita terjawab kepada kesalahpahaman ini Banyak orang yang mendefinisikan tujuan hidup mereka dengan target pencapaian So, berbeda Jadi bukan diciptakan tapi kita temukan dan kita jalani Nah kemudian apa tandanya bahwa kita sudah menemukan tujuan hidup kita Salah satu ukurannya apa sih Ada beberapa hal tapi di video ini saya akan share paling tidak satu Salah satu ukurannya adalah Tujuan hidup yang kamu temukan atau yang kamu ketahui itu sejauh ini gitu ya Itu apakah berhubungan dengan topik yang kamu punya kepedulian atau tidak Biasanya tujuan hidup seorang itu berhubungan dengan topik apa yang dia punya kepedulian Kepedulian artinya bukan hanya tertarik Tetapi juga punya keinginan untuk berkontribusi ke situ Untuk membuat sektor itu, bidang itu, itu menjadi lebih baik Misalnya, kalau gue sama yang topik namanya film Gue tertarik sekali Tapi gue tidak pernah punya keinginan untuk berkontribusi membuat dunia perfilman menjadi lebih baik Tapi gue sangat mengikuti itu film Gak cuma nontonnya tapi sutradara-sutradaranya, penulis naskahnya, awardsnya, film dari zaman dulu sampai sekarang Jadi gue sangat tertarik tapi gue tidak peduli karena gue tidak punya keinginan untuk berkontribusi di situ Kalau yang tadi berhubungan dengan tujuan hidup tadi Itu berhubungan dengan topik yang kamu punya kepedulian Apakah sudah dilakukan atau belum itu lain cerita Tetapi itu menjadi salah satu ukuran untuk menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kamu Mudah-mudahan menjawab Sampai ketemu di pertanyaan-pertanyaan dan di video selanjutnya Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.